Sebelum KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, beberapa kepala daerah di Bekasi juga pernah tersandung kasus korupsi yang nilainya miliaran rupiah. Dan berikut data selengkapnya. Dikutip CNN Indonesia.com, mantan Wali Kota Bekasi Mokhtar Muhammad didakwa dalam 4 perkara korupsi pada sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat pada 2012. Beberapa kasus diantaranya, penyuapan anggota DPR di Bekasi sebesar 1,6 miliar dan memberikan 500 juta rupiah untuk mendapatkan piala Adipura 2010. Meski pernah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, Mahkamah Agung mengoreksi keputusannya dan kemudian Mokhtar diponis 6 tahun penjara ditambah denda 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Lalu mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah ditahan oleh KPK pada 16 Oktober 2018, lalu ia disebut menerima suap sebanyak 10,5 miliar rupiah untuk sebuah proyek di Cikarang. Akibat perbuatannya, Majelis Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan ponis 6 tahun penjara dan denda 250 juta dengan subsidiar 4 bulan kurungan. Dan yang terbaru, Wali Kota Bekasi saat ini, Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu 5 Januari lalu. Detail dari kasus ini belum diketahui, namun ia disebut ditangkap bersama seorang pengusaha dan sejumlah uang dari OTT ini disita.